efektivitas dari pembagian Bansos saat ini. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Bam. Ijin saya sampaikan mungkin ini adalah bantuan pangan mengacu pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Jadi kalau Bansos itu ada di Kementerian Sosial, ini adalah bantuan pangan klunya. Jadi sekali lagi ini mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Nah kemudian bagaimana pelaksanaan bantuan pangan selama ini? Bantuan pangan selama ini dilaksanakan oleh Bulog setelah ada perintah dari Ratas, kemudian ditugaskan oleh Badan Pangan kepada Bulog. Nah Bulog melaksanakan bantuan pangan kepada masyarakat di mana jumlahnya adalah 22 juta KPM. Dan ini berjalan dengan baik dan sangat diterima oleh masyarakat. Demikian dulu Mas, sebagai bahan diskusi. Oke, kalau dari Anda Pak Rian melihat Bansos ini begitu ya, dari kacamata ekonomi atau secara ekonomi, ini ya seberapa urgensi Pak atau seberapa besar sih urgensinya Pak Rian? Kalau kita lihat posisi angka kemiskinan kita yang cukup tinggi ya, berkisar 7 persenan, tentu kehadiran social safety net ya, bantuan-bantuan sosial, dan lebih khusus adalah bantuan dalam bentuk pangan, sangat dibutuhkan masyarakat lapis bawah, atau istilahnya itu MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah kehadiran ini meskipun sudah berlangsung sekian waktu, tetap saja dibutuhkan, karena secara kontinu selalu terjadi apa namanya, semacam stagnasi ya, atau kestabilisasi di dalam pertumbuhan angka kemiskinan itu sendiri, ya sebagai dampak dari ketimpangan secara ekonomi maupun secara sosial. Sehingga kehadiran bantuan sosial dalam bentuk pangan ini tentu sangat dibutuhkan ya, oleh warga penghasilan rendah tadi, sehingga mereka memiliki ruang untuk penggunaan alokasi modal atau uang di aspek-aspek yang lain. Karena kebutuhan dasarnya dalam bentuk pangan sudah di cover oleh pemerintah, sehingga mereka memiliki ruang untuk konsumsi di area-area yang lain. Nah itulah yang disebut istilahnya menjaga level apa namanya, daya beli dari masyarakat lapis bawah. Dan dalam konteks politik, Mas Bram, Pak Ketut saya setuju bahwa pemerintah memang wajib hadir di tengah-tengah masyarakat yang secara sosial ekonomi memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oke baik, jadi secara urgennya atau urgensinya Anda lihat begitu dari garis atau angka kemiskinan sebetulnya sudah patut dipertimbangkan begitu untuk penyaluran dari Bansos Beras senilai 9T ini. Saya akan kembali ke Pak Ketut. Pak Ketut, kalau dari data Bapana sebetulnya fokus untuk penyebaran beras Bansos ini di wilayah mana saja. Apakah memang hanya DKI Jakarta atau daerah khusus Jakarta dan juga Sumatera Utara saja karena di situ memang ada kontestasi politis begitu di sana. Silahkan Pak Ketut. Baik, terima kasih Mas Beran. Saya mungkin ingin menegaskan juga. Jadi, bantuan pangan ini tidak ada hubungan dengan konstelasi atau konsestasi politik. Yang jelas bantuan pangan ini saya sepakat sekali dengan Pak Rian tadi bahwa bantuan pangan ini akan memberikan stimulasi kepada masyarakat kelas bawah, teman-teman saudara-saudara kita yang ada di bawah. Sehingga dengan bantuan pangan ini maka pengeluaran mereka untuk membeli berat sudah dibantu dibantu dan kehadiran pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat tersebut. Nah, kemudian di mana saja 22 juta tersebut ada di seluruh provinsi, seluruh kabupaten Indonesia. Jadi, tidak hanya di Sumatera Utara, tidak hanya di KI, tidak hanya di semua, ada dan bahkan beberapa lokasi ada yang banyak. Dan sesuai itu datanya adalah kami peroleh dari data P3KI-nya dari teman-teman Kemenko PMK. Itu, jadi sumbernya jelas datanya. Kemudian teman-teman PMK mengeluarkan data ini 22 juta daerahnya di mana saja. Dan memang kalau kita melihat masuk ke data tersebut seluruh wilayah Indonesia. Demikian Mas. Oke, Pak Ketut. Saat ini kan memang pemerintah menyebarkan atau melakukan distribusinya menjadi dua bulan sekali. Begitu ada apa? Dari ritme yang justru diperlama ini dibanding dengan bansos beras sebelumnya, Pak Ketut? Sebelumnya juga, kalau tidak salah kan 9 bulan juga ya. Jadi, ini tahun 2024 ini kenapa kita tetap masih? Karena kita melihat 2024, kemudian di bulan Agustus, itu sepertinya kita sedang melihat trennya akan naik sedikit, harga beras. Kenapa? Kita akan mengalami sedikit penurunan produksi. Maret, April itu tinggi, Juni sudah mulai turun sedikit, Juli agak turun. Sehingga, kita akan, sudah kita analisis kemungkinan ada kenaikan-kenaikan harga. Nah, oleh karena itu, kita sudah siapkan jaring pengamannya, sehingga dengan bantuan pangan berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012 ini, kita harapkan, satu, sasaran yang membantu masyarakat, ekonomi lemah, saudara-saudara kita, kedua, adalah sekaligus menjaga atau mengendalikan invasi pangan bergejola. Nah, Mas bisa lihat, di data statistik, kemampuan pemerintah mengendalikan gejolak, inflasi, khususnya pangan bergejolak, relatif rata-rata di bawah 5% kalau kita rata-ratakan semua. Demikian. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Rian. Pak Rian, banyak juga yang mengkhawatirkan, begitu ya, dengan fokusnya pemerintah untuk menyalurkan berbagai macam bantuan ke masyarakat miskin, ini justru akan mengerus juga bagaimana nantinya kondisi ekonomi dari masyarakat menegak, yang mana tidak mendapatkan bantuan, tapi juga rentan untuk masuk dalam kategori miskin. Anda melihatnya untuk kondisi-kondisi seperti ini seperti apa Pak Rian dari Kacamata Ekonomi? Saya kira pemerintah ya, melalui Bapak Nas sudah punya peta ya, atau mapping target-target masyarakat atau warga masyarakat yang eligible atau layak untuk memperoleh bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan atau beras ini. Sehingga diharapkan tentu jangan sampai jangan sampai tidak tepat sasaran sehingga nanti meleset. Oleh karena itu diperlukan semacam pengawalan ya dari sisi governansi atau tata kelolanya sehingga objek yang betul-betul berhak untuk menikmati bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan beras ini tadi saya katakan tepat sasaran kemudian juga tepat waktu karena tepat sasaran dan tepat waktu tentu akan memberikan tingkat efektivitas yang tinggi nah nanti tinggal diukur ya tingkat success story atau keberhasilan daripada penyaluran bantuan sosial dalam bentuk pangan ini kepada masyarakat karena paling tidak dengan persoalan sosial terkait dengan kemiskinan itu bisa di handle di tackle ya setidaknya bisa menekan misalnya katakanlah angka gejolak sosial angka kriminalitas dan apa namanya penyakit-penyakit sosial yang lain kembali saya ulang seperti penyataan tadi saya di depan dalam situasi yang tidak baik-baik saja untuk masyarakat lapis bawah ini pemerintah memang wajib hadir ya untuk memberikan bantuan sehingga beban sosial ekonomi masyarakat lapis bawah itu bisa apa namanya bisa ter cover nah terkait dengan kelas menengah saya kira mereka memiliki tingkat apa namanya tingkat konsumsi termasuk purchasing power ya atau daya beli yang tetap terjaga tidak terganggu oleh katakanlah efek dari lanina atau el nino ini sehingga mereka tetap memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dan itu terbukti mas Bram ya dalam kuartal demi kuartal atau secara tahunan pun pertumbuhan ekonomi kita in average itu tumbuh 5 persenan itu karena ditopang oleh kelompok kelas menengah yang memiliki daya beli yang tetap terjaga dengan baik karena mereka memiliki tingkat pengetahuan ekonomi dan keuangan yang relatif lebih baik dibandingkan saudara-saudaranya yang ada di lapis bawah sehingga dengan demikian mereka dalam konteks financial management atau pengelolaan keuangan mereka lebih lebih smart sehingga mereka relatif tidak terdistorsi oleh adanya bantuan-bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat lapis bawah itu analisis saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih